Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Oke di kesempatan kali ini sekarang saya akan mengulas mengenai dari permasalahan aplikasi pinjaman online rupiah kilat Jadi buat teman-teman yang memang masih bertanya Apakah aplikasi pinjaman rupiah kilat ini aman, legal, ataupun masih ilegal bang? Jadi disini saya mendapatkan salah satu notifikasi dari teman-teman pengguna juga Oke di review sebelumnya saya sudah ataupun telah membahas mengenai dari aplikasi Munai kilat pinjaman uang online apakah aman legal? Nah ini sudah saya bahas juga dan ini ada dua notifikasi komentar dari teman-teman dari WIWIN Makasih Kak saya juga kemarin gak jadi meminjam tapi malah dikirim mana gede lagi 4 juta ya Saya di ancam-ancam nah pasti teman-teman ya karena aplikasi dari Munai kilat Ini salah satu aplikasi yang masih tergolong ilegal juga Jadi buat kalian saya sarankan saya sudah merupakan uang ataupun pinjaman yang disitu juga dari aplikasi yang masih tergolong ilegal ini Tidak perlu dibayarkan tidak apa-apa ya itu masih aman dan tidak akan pernah ada dep kolektor yang datang ke tempat tinggal ataupun alamat sesuai dari domisili KTP kalian Kemudian dari Oki Septian Kak review untuk pinjaman rupiah kilat dong saya ada pinjaman tapi tenor dan bunganya besar sekali Oke kita akan lihat disini dari rupiah kilat Ini dari ulasan yang terdapat pada Google Play Store ya rupiah kilat tersebut Apakah aman kita pasti akan mendapati notifikasi Oke ini aplikasi masih baru rilis ya jadi buat kalian yang memang mencari aplikasi pinjaman online ilegal Saran saya kalau bisa gunakan aplikasi ini Oke 4,8 rating Nah ini notifikasinya dari akun-akun luar negeri semua ya Bukan akun Indonesia karena untuk nama-nama tersebut Tidak melancongkan dari nama Indonesia Ada dari Herman ini Oke tolong hapus data saya apk ini cuma nyuri data-data sudah masuk semua apk Ngeblank gak bisa dibuka yang komen bagus-bagus komplotannya kali benar sekali ini mungkin manipulasi saja untuk komentar-komentar yang bintang 5 Masa 2,4 juta tenor pembayarannya 7 hari padahal saya mengajukan 180 hari Oke ini sudah banyak yang cair temunya jadi kalau jika ingin mendapatkan pencairannya kalau bisa coba aplikasi ini Febri Yulian Sari kemudian dari Yusuf Galak ya Oke tenornya 7 hari jadi buat kalian yang sudah mengetahui step by step untuk metode pencairan dari aplikasi ini Ya tidak perlu dibayarkan teman-teman ya Ini adalah salah satu aplikasi yang masih tergolong ilegal juga kita akan lihat disini informasi aplikasinya Ya seperti yang sudah saya bahas sebelumnya mengenai dari aplikasi ya yang tergolong seperti dari rupiah gelat ini dan berbagai aplikasi yang lain yang masih ilegal Itu tidak perlu dibayar tidak apa-apa ya oke karena untuk aplikasi belakang tersebut sudah pastinya tidak ada dep kolektor dan tidak masuk ke slip OCK Otoritas Jasa Keuangan jadi data kalian akan tetap aman dan untuk pinjam berbasis pinjaman lainnya itu hanya masuk ke dalam perdata saja Jadi tidak perlu water mengenai data yang sudah kalian input ya perhatikan setelah kalian meminjam Jadi disini saya sarankan kalau melakukan pinjaman jangan pada ataupun melakukan ponsel dengan ponsel Android utama ya Gunakan ponsel Android yang lain yang tidak memiliki beberapa kontak akses kontak yang sangat banyak sekali Karena disini memungkinkan jika kalian mengizinkan kontak ini akan dapat melihat kontak yang ada pada ponsel Android kalian dan pihak aplikasi ini akan mengambil ya Seperti ulasan yang tadi teman-teman sudah bahas juga mereka akan meneror melalui kontak-kontak yang terdebat pada ponsel Android kalian yang sering kalian hubungi Entah dari saudara ataupun kerabat kemudian rekan kerja dan lain sebagainya Jadi ini adalah aplikasi yang rawan sekali buat kalian harap berhati-hati untuk penggunaan dari rupiah gelat ini Namun saya kalian sudah mengetahui untuk metode dan step-by-step untuk cara melakukan mengajukan pinjaman di aplikasi yang masih ilegal Silahkan bisa ajukan terlebih dahulu ataupun ajukan saya di rupiah gelat ini Karena untuk akhir-akhir ini masih banyak yang ngecar ya untuk aplikasi rupiah gelat ini Semoga informasinya bermanfaat untuk kesimpulannya seperti saja Untuk metodenya seperti itu jangan izinkan dan gunakan ponsel Android utama Gunakan ponsel yang kedua kemudian ya kalian bisa langsung uninstall saja aplikasinya supaya lebih aman Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax